Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini Mini Bike dan kita adalah Earth Oke guys, jadi kenapa gue bisa menyebutkan bahwa ini adalah Mini Bike salah satunya karena ya ini mobil yang gue pakai sekarang adalah merek Mini Cooper dan sepeda yang gue angkat diatasnya yaitu Mini Velo guys, jadi gue langsung aja ngomong ini adalah Mini Bike, dan tentunya ini adalah salah satu vlog yang gue bener-bener bikin buat kalian, yang kalian juga siapa tau ini ada yang pengen melakukan hal yang sama terhadap mobil kesayangannya seperti yang gue lakukan ke Mini gue ini gue lagi tes ride jujur aja guys, karena gue disini pengen tau banget namanya konstruksinya tuh akan seperti apa gitu dan apakah barang yang kita pilih dan kita pasangkan ini sudah benar jadi ini gue sekalian tes ini kamera stand by terus nih on desk ya, dan tentunya gue ajak tim Earth juga tuh ada di lagi ada bro yang lain disana oke jadi ini kita udah dipikir jalan nih Selvin pengen bawa Mini nya pakai sepeda dan keluar dari bengkel yaudah gitu aja sepedanya goyang-goyang sih, gue udah serem nih gue sekarang jujur lagi senggang sih guys, dan cuaca juga kayaknya sendu-sendu gini berhubung gue tadi juga belum sempat makan siang gitu sekalian, akhirnya gue ajak jalan-jalan si Mini ini untuk nemenin gue makan siang sekalian gue bikin konten buat kalian mudah-mudahan konten ini kalian sangat apa nih menarik buat kalian tonton juga guys dan tentunya gue juga akan ngasih tau spek apa yang sudah gue lakukan terhadap Mini gue ini so stay tune terus guys jangan di skip-skip karena ini gue juga ada dua kamera yang akan membantu merekam untuk kendaraan ini gitu guys so stay tune terus guys dan ini cuaca kalau bisa dibilang agak sedikit mendung guys dan rame banget ini tapi gue tetep masih jabanin kenapa? buat kalian tonton juga jadi kalian gak ketinggalan berita soal mobil gue ini jadi ini gue langsung aja nih gue mau ngambil sedikit beberapa footage tentang rollingnya nih mobil tampilannya seperti apa saat rolling dan efek di jalannya itu impression orangnya seperti apa juga mudah-mudahan tertangkap oleh kamera gitu guys so ini gue langsung sembari jalan gak terlalu jauh sih dari bengkel kisaran gak ada saat filo ya 600 meter kayaknya guys ya tapi ini bener-bener jalan rame banget guys parah gue jalan pelan-pelan footage di belakang ikutin tuh ada kamera di belakang ada mobil juga so ini tujuan gue sekarang gue mau berburu baso aci guys gua ngidam banget sih gak tau kenapa ya kayaknya cuaca-cuaca mendung gini kita makan baso gitu kan pedes-pedes dikit manis-manis kayaknya ah mantap nah gitu guys so stay tune terus ini gue coba di jalan pelan-pelan dan kalau dilihat ini posisi barang bawaannya tuh ada di atas gak ada efek apa-apa guys masih aman banget dan tentunya ini gue jalan sekitar 40 km nih 40 km per hour masih oke masih tidak ada gangguan-gangguan dari suara atau gak apa nih jadi gini pertama kali gue kesan agak takut membawa barang di atas mobil gue ini karena satu mini Cooper S gue ini menggunakan apa nih opsionalnya udah ada yang panoramic roofnya gitu guys jadi gue sedikit agak gimana ya jadi sedikit worry lah aduh ini bakal masalah enggak di panoramic gue gitu atau enggak apakah nanti resikonya lebih besar ya kita menaruh barang di atas panoramic apakah ada efek itu atau tidak ini gue lagi coba guys tapi sampai sejauh ini kayaknya gak ada masalah apa-apa sama sekali masih aman banget cuman terkendalanya satu ada apa nih jadi notificationnya dari mini nya itu ngasih tau kayak sunroof itu kayak di cut gitu loh guys jadi untuk kalian itu tidak usil ya menghilangi resiko ada orang yang gak tau di atas ini ternyata ada rel ada tule atau enggak ada roof rack gitu jadi dia cut gitu modul sunroofnya sendiri si panoramicnya itu sendiri di cut sama dia jadi ini mobil udah gak bisa bener-bener buka-buka si panoramicnya gitu guys tapi demi konten baik balik lagi jadi gue relakan ya sudah yang penting ini mobil bener-bener bisa menjadi sebuah inspirasi yang patut kalian tonton dan kalian bisa tiru tentunya guys di rumah oke ini gue udah di apa nih jalan yang gue bilang banyak makanan sore-sore disini kayaknya sendu-sendu gitu kita sembari makan baso enak kali ya sembari gue jelasin ini spek mobil gue tuh apa aja gitu jadi gak kalian bosen juga ya tonton di rumah sana ngeliatnya tuh pemandangannya tuh backgroundnya bengkel lagi bengkel lagi bengkel lagi mudah-mudahan ini tambah menarik sih guys dan akhirnya gue akan ajak sedikit tukar pikiran lagi berhubung konsep pertama ini sudah sudah jadi guys gue langsung pengen ngehajar lagi nih ini kalau bisa gue upgrade tuh kedepannya apa gitu dan mudah-mudahan kalian juga bisa bantu kasih kita sedikit masukannya guys ya jadi kita untuk tahun 2021 pun gue pengen banget ini mobil digarap lagi gak cuma sampai titik ini so stay tune terus guys jangan pernah bosen ajak temen kalian juga dan tentunya kita punya 7 instagram guys buat kepo-kepoin garapan kita disini mudah-mudahan tambah menarik aja guys yang gue bisa janjikan cuman itu dan mohon maaf jika ada kurang-kurang sebelumnya guys oke guys jadi kita udah nyampe nih kita akhirnya di jalan Bima guys ini banyak banget tempat makanan tuh dari ujung sana sampai ujung belakang ya jadi itu si Beruang si Abdel Abdel lagi makan baso nih Abdel udah nyampe guys ini berhubung kita lagi nunggu makan gue sedikit kasih tau ke kalian spek apa aja yang gue udah lakuin ke mini jadi yang pertama dari segi eksterior kalian bisa langsung liat ini adalah body kit Saber ciptaan kita sendiri guys jadi mini Cooper kita udah pegang udah ibaratnya ngeluarin produk masal ya Saber buat kalian yang punya R56 itu kalian bisa kontak kita lewat Instagram at earth.saber dan tentunya kalau liat di scoop ini di scoopnya gue karbon nih guys ini gue karbon ditambah lagi di depannya bumper Saber itu pasti ada bagian terpisah dari splitter guys nah splitternya itu gue juga karbon tentunya dan ini mobil sudah gue repaint guys jadi buat kalian yang belum tau belum tau mau liat progress detail ya seperti apa ada di vlog sebelumnya ya ini adalah salah satu warna line up terbaru kita namanya putih green alias hijau dempul guys emang gue ciptain ini warna agar bisa menemani Grigio ya warna poxy warna epoxy gitu guys dan lanjut aja kalau dari sisi samping ini kaca spion sudah sudah ganti yang model union jack mini cooper punya jadi untuk mengeluarkan ciri khas aslinya mini cooper karena ini trademark banget dan ciri khasnya si mini cooper tuh union jack ini jadi lambang si bendera ini dan tentunya kalau dari segi kekaki gue pake ring 17 OZ super turismo ditambah dengan BBK duel AG 4 pot guys jadi gue gak mau yang over banget tentunya ini mobil gue masih bisa pake luar kota dan dalam kota tentunya gitu guys oke dilanjut lagi kalau untuk coil over gue pake H&R jadi emang gue dari dulu sih seneng sih kalau mobil Eropa itu pake H&R jadi akhirnya gue hoki banget dapet H&R untuk R56 si mini cooper ini dan dilanjut lagi kalau di spek atas yang menjadi konsep gue tahun ini adalah ini guys jadi ini adalah sepeda Bridgestone Mini Velo guys yang udah gue info mungkin di vlog-vlog sepeda sebelumnya ditambah lagi ini gue menggunakan otorek ini si rangka untuk tulangan penahan si tule nya itu dan ini adalah namanya tule freeride guys jadi emang khusus untuk mengangkat sepeda tanpa membongkar basang bagian depan ini yang ibaratkan gue bilang sedikit unik untuk tule yang satu ini jadi gitu guys dan tentunya ini adalah Earthbike 03 dan gue gak perlu kayaknya present detil-detil soal sepeda karena gue hari ini pengen kasih tau soal mini gitu ditambah lagi ini kalau untuk wing ini menggunakan M7 made by Japan dan ini dry carbon guys dan tentunya guys kalau bicara soal interior sebenarnya ini mobil udah pernah gue kasih tau di vlog sebelumnya ini audionya sudah menggunakan full vocal guys karena gue mengejar ciri khas untuk kualitas suara yang SQ andai kata dia turun kontes dia masih bisa ikutan per SQ SQ gitu lah guys oke ditambah lagi full exhaust gue udah ganti made by Earth rear diffuser udah carbon oke mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi karena speknya ya begini apa adanya dan tentunya untuk sekarang yang gue bocorin spek adalah soal cara mengangkut sepeda di mini nya kalau untuk bicara soal kendala gak ada kendala sama sekali dan tentunya mantap udah selesai semua dan langsung aja mungkin kita balik ke meja gue akan sedikit tukar pikiran sedikit sama si Bang Abdel untuk menjamin konsep 2021 apa yang akan kita lakukan oke so stay tune guys oke guys jadi kita nih makan dulu sembari makan guys sembari makan sembari makan gimana kayaknya jadi mini udah jadi nih puji Tuhan jadi tapi ya yang gue sedikit bingung nih kan ini kan 2020 ya launching Desember berarti gak abdel dong kalau misalkan kita setahun depan pakai konsep gini terus jadi ya lo tau gue lah iya di bagian gatel lagi nih kalau menurut lo gimana menurut lo nih kalau konsep yang sekarang udah mateng banget sih ya hitungannya jadi tapi kayak mini yang ngikutin sepeda gak sih emang iya gue kan bikin mini ini kan buat sepeda ini bisa main kan nah menurut lo ya ini bahas soal konsep-konsep sedikit culture-culture lah iya kalau lo liat mini begini lebih ke arah Asian US US ya berarti gimana menurut lo nih 2021 nih mungkin 2021 boleh pakai velg US hmm hmm tau kan rotifomnya palang tiga rotifom palang tiga hmm gimana tuh ada ntar gue masukin foto disini gue suruh kita gue masukin kayaknya lucu fin disamain pelg belakangnya karbon OZ-nya karbon hmm depannya rotifom palang tiga kayaknya lucu ya iya jadi kalau nggak ya pakai ini super antan pelg-pelg nah super antan bro pelg main terjaman dulu tau nggak hehehe wah gila PCD 4114 tuh iya iya super antan super antan tuh oke juga sih kayaknya hmm gue kayaknya bakal mikir deh kalau misalkan ada yang jual super antan super antan ring 17 hmm 4 tepe gue mau nah cakep sih tapi kalau jual ini tuh suara yang mau ngomongin guys itu guys tau bulat guys bahaa wah gue nggak bisa nih sorry nih guys tau bulat digoreng drak drak tau bulat digoreng drak drak whaaa tauh 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 mobilnya kali ya? apa sepedanya yang mau berubah? kalo kata gua sepeda mah udah cukup udah full spec lu liat ini sedikit ngebocorin soal spek sepeda gua nih yang Zero Tria ini sepeda rangka Bridgestone Jepang, Jepun nih kan ditambah lagi kalo pelek itu yang depan BMX tuh BMX Mini jaman dadul banget tuh, jadi kan masih setahunnya sama tuh ditambah lagi, pelek belakang gua pake not to lose carbon jadi kenapa gua pilih pelek carbon karena Mini gua juga ada beberapa aksen carbon gitu terus denger-dengar jok lu beli dahon dulu terus daunnya dibuang, joknya doang gak dipake ya? dahon lu? for your information guys, jadi sepeda Diki juga kemarin kan upgrade tuh gila barang-barang standardnya kayaknya sayang banget kan, gua palakin aja joknya lumayan tuh soalnya nyari jok hitam polos susah banget ada aksen-aksen kayak merah-merahnya gitu ya jahitannya geli banget gitu dan sampe akhirnya ini sepeda juga apa nih, speknya rem belakang cakram hidrolik, floating giginya Shimano 10 speed Shimano semua gua makanya gua bilang ini sepeda udah gak perlu dirombak lagi gitu speknya tuh udah enak banget enak banget enak banget jadi soalnya sebenernya kalo dibilang yang harus lebih mirip lagi nanggung di pelk sih ini pelknya tuh masih terlalu Eropa gitu sama gua mau tanya menurut lu mendingan kita mainin white body atau enggak gua mau tanya buat kalian tonton semua guys satu tolong bantuin gua mikir untuk masalah white body perlu white body lagi atau enggak ditambah static atau baget jadi itu request dari gua lu nanya gua ya lu dulu deh ya pasti white body sama baget lah buat kalian-kalian gimana menurut kalian tapi kan balik lagi kan konsep gua kan daily sama luar kotaan ini mobil karena sekarang gini buat apa gua taruh sepeda di atas mobil gua kalo mobil ini gak bisa jalan jauh kayak gini Vin white body baget miti gimana bagetnya kendala iya sih ya kalo gak at least kayak white body sama miti miti coil over sih kok kata kayak lu jaman dulu kan sebenernya udah light body kan iya tapi radiusnya naikin nah itu jadi ibarat kan yang gua mau preparation juga gitu kalo soal warna juga menurut kalian gimana perlu ganti warna lagi atau enggak kalo warna gua juga demen banget ya nah jadi kan itu kan ibaratkan apakah penyempurnaan detail saja untuk mini ini gitu apa mesti digarap total lagi gitu ya untuk 2021 setahun ya udahlah kalo emangnya kalian kalian juga ibaratkan ngomong bang udah rombak total lagi aja ya kita ikutin request dari kalian makanya disini gua juga ajak temen-temen semua untuk subscribe channel kita agar kita juga tambah disini apa ini semangat gitu ya kita semangat ya ngegarapin mobil ngegarapin konten buat inspirasi tapi toh jatohnya untuk kalian nonton juga gitu loh jadi gitu guys mudah-mudahan kalian pada nonton dan tentunya boleh share video ini ke temen-temen kalian oke tapi kan kalo balik lagi ke US nih Vin kalo US kan emang lebih ngeleneh ngeleneh kayaknya harus ada satu ngeleneh lagi di mobilnya iya ngelenehnya apa? nah itu komen juga itu kira-kira apaan sih ya gua juga belum kepikiran sih mungkin kayak itu interior kayak jok gitu ganti lucu juga sih kayaknya biar kayak US banget kan kalo US kan kayak velg-velg stance gitu itu joknya banget racing gitu jadi ditonjolin racingnya banget gitu ya detail detailnya ya iya kalo sekarang interior udah karbon sih kan udah bagus terus juga kan kita kan perlu gini lah ibaratkan kalian-kalian yang nonton di channel Earth kalo kalian sudah mendalami dunia modifikasi kalian lebih suka aliran apa? US atau Jepang gitu kan ya bisa dibilang lebih ke arah Asia Asia-Asia Jepang gitu kan itu boleh komennya di bawah jadi mudah-mudahan ini juga disini kita bisa apa nih merangkum dari semua komen kalian dan apa yang akan kita bikin untuk 2021 tentunya gitu kan nah soalnya kan kayak banyak banget sih proyek baru ya yang gua takut tuh satu kita sukanya apa penonton sukanya apa jadi kan ibaratkan gimana ya jadi gua juga bikin vlog ini kan untuk apa nih lebih ke arah edukasi ya iya satu edukasi kedua ya emang kita disini kalo bisa nge-build mobil untuk Indonesia yang mewakili Indonesia image-nya Indonesia ke dunia why not gitu kan iya jadi gua betul banget bantuan dari kalian ya jadi kita sama-sama disini ngerakit mobil sebenernya sih gua lebih pengennya lu pengennya kenapa gak pernah ada kayak US style Indo style kenapa gak pernah ada gitu maksud gua apakah 2021 kita bisa bikin gitu siapa yang setuju soalnya kayak Indo tuh mostly kayak jagung sendiri gitu ngeliatnya pasti dari luarnya gimana kalau di luar udah pakai berarti itu bagus gitu iya kenapa gak Indo yang bikin sendiri apa kenapa gak Indo create sendiri gitu kan nah itu sama aja yang ibaratkan topik pembahasan sama gua dan temen-temen yang lain kayak Aldi kayak tim Local Pride Local Pride iya kenapa Indonesia kalo ngeliat barang lokal itu selalu di padang sebelah mata kenapa selalu begitu begitu barangnya sudah terekspor di luar booming di luar baru ikutan kenapa gitu kenapa perlu kita bikin di Indo di brand di luar di brand di US kan banyak kan begitu kan kayak sepatu-sepatu aja iya sekarang sepatu-sepatu juga ibaratkan gini guys kalo kalian liat UMK gitu kan itu keren banget sih menurut gua kalo bicara soal sekarang sepatu hype gitu kayaknya pabrik-pabrik sepatu merk terkenal tuh semua di Indonesia gak sih iya iya gak sih lu sadar gak busanya aja dari Indo gitu iya busa dari Indo karet dari Indo terus kadang-kadang dirakiti Indo cuman dibungkusnya di sana gitu iya jadi ibaratkan kayak packaging sendiri di luarnya iya jadi kan sama aja ibaratkan loh kenapa sih orang Indo tuh gak pada sadar gitu bahwa itu tuh tangan kita-kita semua disini tangan manusia-manusia Indonesia kenapa kalian pandang sebelah mata gitu ya mudah-mudahan kedepannya dengan adanya video ini dan konten-konten yang kita ciptakan terus untuk mendobrak lokal pride ini kalian tuh bisa cepet sadar gitu ya dan tentunya kalo negara kalian terkenal kalian beli barang-barang lokal tentunya bisa menyumbangsi untuk negara itu sendiri gitu loh bukannya ya bukannya gak mau saling berbagi dengan negara lain enggak tapi kenapa selalu dikucilkan gitu Indonesia nya ya dan sekarang gini ya maksudnya kayak dari Indo nya sendiri aja pajak masuk impor udah makin dimahalin maksudnya kan supaya kita lebih menghargain produk lokal kan kita lebih dipersulit lah apalagi nanti kalo emang kalian mau modif tunggu barangnya dari luar berapa lama iya contoh gue langsung sebut deh contoh kayak pelk rutifom gitu di iya gue ngeliat akasia bikin pelk iya tapi itu keren banget sih jadi disini gue juga ibaratkan gak mau rasis selalu apa-apa earth gitu ya iya kita disini pengennya global gitu support yang lain tuh kita support yang lain juga kalo emangnya kedepan kita bisa ada collapse project lagi why not gitu jadi kita sama-sama bisa mengembangkan Indonesia gak nolak ya gak nolak banget kok kita emang disini kan lebih meng-concernkan kan soal body body ya kita bikin konsep kita bikin body body kitnya nah di mobil modif itu kan tidak melulus soal body dan itu ada pelek bener gak? ada engine semua kaki-kaki contoh kalo exhaust kita ada ORD gitu kan rem misalkan kita HSR kemarin ngeluarin ini sama pelek kan pelek, DNZ, Acacia gitu kan itu kan udah punya line up masing-masing sendiri gitu oh Indo udah mulai makin maju ya udah mulai maju banget sih part-partnya udah makin banyak mungkin bentar lagi emang beneran ada mobil buatan Indo kali gua sih amin banget sih gua pengen banget sih ya mudah-mudahan juga kalian yang nonton apa ya jadi sedikit membuka wawasan lagi nih gua ulang nih so mungkin gua juga sama Diki gak bisa panjang lebar lagi yang jelas kita akan tetep selalu support industri modifikasi di Indonesia guys dan jangan pernah bosen liat muka-muka kita nih cari ya entah di vlog entah nanti di event gitu kan mudah-mudahan 2021 juga ada event jadi kita bisa meet and greet ya ya kan ada meet up kita turun meet and greet sama kita kita ngadain satu vlog bareng-bareng asik-asikan gitu why not gitu kan jadi gua tunggu juga komen dari kalian guys gua tunggu kalian semua semua masukannya yang terbaik buat kita seperti apa gua denger banget dan mudah-mudahan 2021 jauh lebih baik lagi ya mungkin topik kita segini dulu thank you for watching and be the best on Earth guys see ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax